Binasang konnichiwa kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan metode Gakshudo yang cepat, mudah, dan praktis Selanjutnya di nomor 10 kita akan belajar pola kalimat Kamoshiremasen artinya adalah mungkin saja Pola Kamoshiremasen ini digunakan untuk menyatakan suatu perkiraan atau dugaan Pola yang digunakan untuk Kamoshiremasen ini adalah kalau untuk kata kerja masih dengan kata kerja dasar U, ta, nai, dan nakata baru ditambahkan dengan Kamoshiremasen Sedangkan untuk kata sifat i, nai, benda itu semuanya langsung pakai Kamoshiremasen Oke, sekarang kita ke contoh yang dari polanya kata kerja dasar Kamoshiremasen Contohnya, dia mungkin saja tidak datang Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana nih Minasan? Dia di sini pakai yang laki-laki ya Dia laki-laki, bahasa Jepangnya adalah Kare Tidak datang, bahasa Jepangnya adalah Konai Jadi mungkin tidak datang, bahasa Jepangnya adalah Konai Kamoshiremasen Jadi dia mungkin saja tidak datang, bahasa Jepangnya adalah Kare wa Konai Kamoshiremasen Oke, itu untuk contoh yang kata kerja dasar Selanjutnya untuk contoh yang kata sifat i, Kamoshiremasen Di sini ada jawaban ini, mungkin saja benar Jawaban ini, bahasa Jepangnya Konokotae Benar, bahasa Jepangnya Tadashi Mungkin saja benar, bahasa Jepangnya adalah Tadashi, Kamoshiremasen Jadi kalimat lengkapnya, jawaban ini mungkin saja benar Bahasa Jepangnya adalah Konokotae wa Tadashi, Kamoshiremasen Kita lanjut untuk contoh kata sifat noni, Kamoshiremasen Contohnya, mol baru itu mungkin saja megah atau mewah Mol baru itu, bahasa Jepangnya adalah Sonu Atarashimoru Lalu megah atau mewah, bahasa Jepangnya adalah Rippa Jadi mungkin saja megah atau mungkin saja mewah Bahasa Jepangnya adalah Rippa, Kamoshiremasen Jadi kalimat lengkapnya, mol baru itu mungkin saja megah atau mewah Bahasa Jepangnya adalah Sonu Atarashimoru wa Rippa, Kamoshiremasen Selanjutnya ya, kita ke contoh kata benda Kamoshiremasen Contohnya, dia mungkin saja orang baik Dia di sini pakainya yang laki-laki Dia laki-laki, bahasa Jepangnya adalah Kare Lalu orang baik, bahasa Jepangnya adalah Ihito Jadi mungkin saja orang baik, bahasa Jepangnya adalah Ihito, Kamoshiremasen Jadi dia mungkin saja orang baik, bahasa Jepangnya adalah Karewa Ihito, Kamoshiremasen Oke minasan, itu untuk contoh-contoh kalimat Untuk pola Kamoshiremasen Sekarang, ayo kita coba ulang ya Tadi kalimat-kalimat untuk contohnya Apakah minasan masih ingat bahasa Jepangnya? Coba ya Dimulai dari contoh yang pertama Dia mungkin saja tidak datang Coba ya, kira-kira tadi itu bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Silahkan dikeluarkan suara ya Dozo Dia mungkin saja tidak datang, bahasa Jepangnya Oke, bagus Karewa Konaikamoshiremasen Kemudian contoh yang kedua Jawaban ini mungkin saja benar Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat? Yuk dozo, silahkan diucapkan Oke Kono kotae wa tada shikamoshiremasen Bagus Contoh yang ketiga Mo baru itu mungkin saja megah atau mewah Tadi itu kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo Oke Dan yang terakhir Nomor empat Dia mungkin saja orang baik Tadi itu bahasa Jepangnya bagaimana kira-kira minasan? Yuk dozo Oke, bagus Karewa ihito kamoshiremasen Oke ya minasan ya Itu untuk contoh pola kalimat Kamoshiremasen Pola kamoshiremasen ini itu Sering digunakan pada situasi yang formal Sedangkan dalam percakapan sehari Yang lebih santai gitu ya Itu sering digunakannya dengan menggunakan kamoshirenai Atau bahkan cukup dengan kamo saja Pada situasi yang sangat tidak formal Atau dalam pergaulan sehari-hari Minasan bisa cukup pakai kamo saja Oke minasan Sebagai latihan saya akan memberikan minasan PR nih Ada satu contoh kalimat Seperti ini Minggu ini mungkin saja bisa keluar rumah sakit Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana? Silakan minasan tulis di kolom komentar Dan jawaban yang benarnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya Ataupun kalau misalnya minasan ada yang mau tanyakan Tulis saja di kolom komentar ya Oke minasan Dengan saya memberikan PR Maka berakhir pula pertemuan kita hari ini Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya Oke? Kyo, o sukaresama deshita Mata aayimashou Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih sudah menonton!